Oke teman-teman balik lagi bareng saya di Peace Crab Channel Nah di video kali ini saya akan membuat barang yang sangat berguna ya dari botol bekas seperti ini Oke jika teman-teman punya botol bekas seperti ini atau yang lainnya itu bisa dikreasikan menjadi alat yang berguna ya Oke langsung saja ini kita iris bagian ininya bagian ini kita buang aja menggunakan garter ya kita buang menggunakan garter Oke langkah selanjutnya kita potong bibir botol ini menggunakan gergaji besi seperti ini ya Oke kita potong sampai habis Oke ini tengahnya kita potong juga ya seperti ini kita belah tengah bagian tengahnya satu sisi saja Oke ini sudah terpotong teman-teman jadinya seperti ini Oke jelas ya seperti ini Langkah selanjutnya kita siapkan satu buah lilin ini saya pakai lilin bekas aja kemudian kita nyalakan dan ambil besi panas Oke jika teman-teman tidak punya solder bisa menggunakan cara seperti ini ya seperti yang saya lakukan tapi jika teman-teman mempunyai solder itu bisa menggunakan solder lebih praktis Oke langsung saja kita lubangi bagian sisi kanannya ya oke kita lubangi seperti ini setelah itu kita bakar lagi besinya setelah panas lalu kita lubangi bagian sisi kirinya ya jadi kita beri lubang kedua sisinya seperti ini oke jadi seperti ini ya langkah selanjutnya kita panaskan ya bagian atasnya seperti ini kita panaskan lalu kemudian kita bentuk seperti ini tahan oke oke jadinya seperti ini ya jadinya seperti ini lalu kita siapkan dua buah bilah bambu seperti ini kalau tidak ada bisa menggunakan steak ice cream ya teman-teman oke langsung kita masukkan saja seperti ini oke ini sudah jadi ya oke jadi fungsi daripada alat ini adalah untuk jepitan jemuran ya teman-teman oke jepitan jemuran oke kita contohkan seperti ini kita jepit saja oke oke jadinya seperti ini mantap jadi apabila teman-teman enggak ada jepitan ini bisa jadi solusi ya bisa jadi solusi ketika tidak ada jepitan seperti ini oke mungkin cukup sekian video dari saya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf apabila suka dengan videonya silahkan tekan tombol like dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari face script and see you next video terima kasih sub indo by broth3rmax